Pemirsa nilai Breaking News, Berita 1 News Channel, saya Kevin Egan. Pak Presi Yusuf Kala memberikan kesaksian meringankan bagi mantan Menteri SDM Ciro Wajik. Kita langsung menuju pengadilan Tipikor untuk mengikuti jalannya persidakan. ...di dalam APBN dan secara hukum pula apa bentuk produk hukum dari APBN tersebut? Apakah berupa peraturan, berupa undang-undang atau berupa peraturan yang lain? Terima kasih. Silahkan Bapak. Kalau khusus DOM itu sebagaimana diketahui diatur peraturan Menteri Keuangan. Pada masa lalu, nomor 3 tahun 2006, pada sekarang ini yang berlaku pada hari ini ialah PMK 268 2004. Jadi dasar hukumnya itu. Baik, terima kasih. Bapak tadi sudah menyebut-nyebut peraturan Menteri Keuangan 268 tahun 2014 yang merupakan produk dari Kabinet Kerja. Bapak juga sudah menerangkan mengenai latar belakangnya. Nah, barangkali bisa dielaborasi lebih jauh Bapak mengenai apa juga dasar filosofis yang melatar belakangi. Sehingga kebijakan mengenai DOM itu berubah dari yang sebelumnya ke yang baru. Silahkan. Ya, seperti tadi saya katakan, karena pada rasanya DOM itu yang sebelumnya, saya katakan berasal daripada kebiasaan dana taktis, kemudian menjadi DOM, itu memang untuk membantu Menteri itu untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada di anggaran resminya dan menyangkut kesehariannya sebagai representasi dia sebagai Menteri. Katakanlah, seperti tadi saya katakan, mengundang teman makan, ya kalau dibayaran nanti dianggap seharap pula. Kalau juga ada tamu seperti itu. Kalau kebetulan sehari-hari pergi ke daerah, tapi mungkin di luar dinas dan tujuh, dia tidak bisa lepas bahwa dia bukan Menteri. Sehingga kalau tidak bisa bayar tiket, salah pula. Karena itu pemerintah menyiapkan hal itu dengan minta maaf, sekali lagi, mengingat juga pertimbangannya pada waktu itu. Karena gaji Menteri dianggap rendah untuk ukuran seorang Menteri, hanya 19 juta, maka diberikanlah kekeluasan anggaran yang dapat dipakai untuk hal-hal yang sebagai representasi Menteri. Itu dapat dibaca di PMK nomor 3. Tapi walaupun saya katakan ini sudah dicabut, tapi filosofinya tetap ada di situ. Walaupun tentu yang kita sekarang ini berlaku adalah PMK nomor 268 itu. Baik, terima kasih. Di awal keterangan Bapak tadi, Bapak menyebut-nyebut mengenal tentu dengan Pak Jero Wajik, selaku salah satu anggota kabinet di KIP Persatu. Pertanyaan kami adalah, kalau tidak kliru, program-program kerja itu antara lain tertuang di dalam RPCM. Nah, sepengetahuan Bapak selaku Wakil Presiden pada saat ini dan Pak Jero Wajik selaku Menteri Budayaan Pariwisata, Tadi Bapak sudah menyebut-nyebut mengenai profesionalisme dan sebagainya, apakah Bapak masih bisa mengingat dan bisa menjelaskan lebih jauh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kinerja dan capaian-capaian yang diperoleh oleh Pak Jero Wajik pada saat beliau menjabat selaku menbutpar pada saat itu. Terima kasih. Tentu sebagai Menteri Pariwisata selama tujuh tahun dan Menteri SDM untuk tiga tahun, beliau tentu mempunyai banyak prestasi. Tapi ukuran satu prestasi dapat dilihat daripada capaian-capaian targetnya. Seperti yang saya berkampar tadi, pada saat kita mulai dari kabinet SBJK yang pertama, itu turis kita kurang lebih 5 juta orang karena adanya peristiwa-peristiwa sebelumnya. Pada akhir, masyarakat batang beliau itu naik 7,5 juta berarti naik 50 persen. Itu yang dapat saya capai di samping hal-hal lainnya yang menurut Bapak Presiden SBA telah menyampaikan juga kepada majelis hal-hal yang dicapai oleh beliau. Dan saya juga ingin menyampaikan, seorang Menteri yang kemudian diangkat kedua kalinya tentu mempunyai prestasi yang lebih baik. Kalau dia tidak mempunyai prestasi yang baik tentu tidak diangkat kedua kalinya. Itu hukum apapun yang selalu terjadi di kabinet seperti itu. Kalau Menteri diangkat kedua kalinya tentu mempunyai alasan-alasan tersendiri. Dan itulah menurut saya hal untuk mengukur suatu keberhasilan seorang Menteri dalam jabatannya. Terima kasih Bapak. Izinkan rekan kami yang lain untuk melanjutkan pertanyaan. Terima kasih. Kami lanjutkan yang mulia. Saudara saksi, tadi sudah dijelaskan mengenai filosofi munculnya KMK 03 tahun 2006. Terus kemudian diatur dengan KMK 268 tahun 2014. Dirubah? Dirubah dengan peraturan KMK 268 tahun 2014. Perubahan yang pokok itu adalah sesuai dengan yang disebutkan di dalam pasal 3-nya. Berkaitan dengan penggunaan dana itu lamsam 80% kepada Menteri. Bisa tidak saudara saksi menjelaskan mengenai lamsam itu pengertiannya tegasnya seperti apa itu? Lamsam itu pengertiannya ialah diterima sepenuhnya 80% oleh Menteri yang bersangkutan. Kemudian dapat dipakai sesuai dengan diskresi kebijakan yang bersangkutan. Di situ jelasnya sepenuhnya diskresi kebijakannya. Karena hal ini sangat subjektif sekali kebutuhan itu. Dan tentu ada hubungannya dengan representasi dia sebagai Menteri. Walaupun itu kelihatannya bersifat pribadi. Tapi saya ingin katakan seorang Menteri tidak bisa dipisahkan dia sebagai Menteri dan sebagai pribadi. Karena tentu juga menjaga martabat dan harkat daripada dia sebagai mawkili pemerintahan. Seperti saya katakan tadi, seorang Menteri untuk menjaga tugas-tugasnya sebagai Menteri dia harus berolahraga. Tentu tidak ada anggaran olahraga di APBN-nya Menteri itu. Tapi di situlah hal-hal itu dapat dipakai. Mengunjungi keluarga tidak mungkin seorang Menteri juga tanpa mengunjungi keluarga. Karena itu juga hubungan sosial kita. Anggaran itulah yang dipakai dan tidak perlu lagi dengan APBN-nya yang baru. Langsam artinya tidak perlu lagi kemudian tiket-tiket pesawat diberikan. Tapi menerimanya langsung dan itu pembiayaan dan diterima langsung dengan tentu dengan pengertian bahwa itu adalah kebijakan yang dijalankan sesuai dengan kewenangan Menteri itu sendiri sebagai pribadi dan juga sebagai seorang Menteri. Baik, terima kasih Saudara Saksi. Saya lanjutkan satu pertanyaan lagi. Berkaitan dengan Saudara Saksi tadi menjelaskan bahwa sulit untuk membedakan antara kapasitas beliau sebagai Menteri dan kapasitas beliau sebagai Menteri. Kemudian ada peraturan yang mengatur secara LAMSAM. Apakah itu dapat diterjemahkan atau bagaimana Saudara Saksi menjelaskan bahwa sebenarnya LAMSAM itu pun ada batasannya. Tidak begitu bebas saja. Sebagaimana ternyata di dalam pasal 2-nya yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis dan khusus, Menteri garis miring pimpinan lembaga disediakan anggaran dana operasional. Jadi artinya pasal itu itu sebenarnya membatasi. Itulah batasannya. Itu yang 20%. Itu yang 20%. Jadi yang 80% bebas. Bebas. Baik, terima kasih. Ijin majlis saya lanjutkan. Saudara Saksi, Tadi dijelaskan dengan sangat terang tentang representasi. Saya ingin membacakan lebih lengkap untuk minta penjelasan. Di dalam PMK nomor 3 tahun 2006 disebutkan bahwa dana operasional Menteri adalah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, keamanan, dan biaya kemudahan, dan kegiatan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Menteri sehari-hari. Kemudian filosofi itu, rumusan itu ketika di 2014 dirumuskan menjadi lebih simpel dengan rumusan yang bersifat strategis dan khusus. Tadi Pak Jika, Saudara Saksi menjelaskan representasi. Kalau tentang pelayanan, keamanan, biaya kemudahan, dan kegiatan lain yang tadi disebutkan, juga adalah bagian dari kehidupan Menteri sehari-harinya. Dapatkah Saudara Saksi juga menjelaskan atau memberi beberapa contoh untuk kegiatan ini, Pak? Ya, tapi tentu kita dapat jelaskan. Namun karena hal itu sudah dicabut oleh PMK 268, saya kira tidak relevan lagi untuk saya jelaskan apa yang dimaksud itu. Karena sudah tidak berlaku. Saya percaya Bapak Hakim yang mulia tentu tidak akan mempertimbangkan sesuatu yang sudah dicabut pada hari ini. Baik, kalau kita teruskan yang kemudian dirumuskan dengan yang baru, dengan strategis dan khusus, filosofi apa waktu itu sehingga merumuskan menjadi sangat simpel dan menjadi dua kata saja, strategis dan khusus? Ya, itulah memang menjadi pertimbangan kita kenapa hal itu dicabut. Karena hal itu sangat sulit untuk dirumuskan secara tepat. Karena secara strategis dan khusus itu sangat subjektif. Seorang menteri yang harus bugar karena berolahraga, itu juga bagi seorang menteri strategis. Mungkin bagi pihak lain, ah itu hanya bersenang-senang. Tapi kalau saya tidak olahraga dalam tiga hari, saya tidak bisa berpikir untuk bangsa ini. Itu strategis sekali. Itu berbeda sekali. Sama saja kalau ada tamu saya ajak makan, untuk saya sangat strategis. Karena itu bisa mendatangkan turis mungkin 10 ribu dengan ajak makan pimpinannya. Itu strategis. Tapi orang lain, ah perangkaliu hanya rame-rame saja. Jadi sangat subjektif sekali pengertian itu. Tapi yang penting karena itulah kita berolahraga diskresi daripada menteri itu. Bahwa buat apa kita pilih menteri begitu penting tanpa memberikan dia kewenangan membuat kebijakan diskresi atas anggaran yang diberikan itu. Karena yang menganggapnya penting sesuatu adalah menteri itu sendiri. Bukan kita. Karena itu sangat subjektif sekali kepentingannya. Dan menteri juga berbeda-beda tugasnya. Menteri para wisata tugasnya promosi, berbicara kemana-mana, mengunjungi apa-apa. Seorang menteri dalam negeri kalau keluar negeri mungkin keliru. Kenapa sering keluar negeri? Tapi seorang menteri para wisata tidak keluar negeri dia salah. Jadi kita lihatnya subjektifnya aturan-aturan itu. Terima kasih saudara saksi. Bisa saya kembalikan ke teman yang lain?